Jem tangan Casio Jem tangan C Jem tangan C Jem tangan C Jem tangan C Oke, ini dia Kita taruh dulu boxnya Nah, ini adalah jam tangannya Kombinasi warna hitam dengan warna rose gold Baut-baut dan tomo-tomonya Membuat dia semakin mewah ya teman-teman Ini adalah tipe rangeman Tipe GPRB 1000 TF Nah, untuk speknya teman-teman Dia itu semua sudah sangat-sangat canggih Dari bahan chasing atau dari bezelnya aja Udah bahannya dari resin ya teman-teman Itu membuat dia bajak tahan karat Dan untuk tali jam tangannya itu Strapnya bahannya dari serat karbon Udah pasti tahan lumpur, tahan koncangan Kaca safir dengan lapisan yang anti pantul Ketahanan water resistancenya bisa sampai 200 meter Dan dia sudah pasti sudah ada cahaya LED Super illuminator namanya Dan sudah bertenaga surya Jadi teman-teman kalau bisa lihat Di bagian bezel atasnya ini Ini ada lingkaran hitam Itu adalah untuk solar receivingnya Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan jam tangan ini untuk adventure Udah pasti kalau misalnya kita kan pasti ada posisi di outdoor ya Pasti terkena cahaya lampu atau cahaya matahari Itu bisa langsung dia membuat posisi yang langsung otomatik nge-charge Jadi kita tanpa menggunakan desktop ini Tanpa menggunakan listrik Dia bisa charge otomatis dengan adanya cahaya itu sendiri Nah next Sumber daya Sumber daya itu tadi sudah ya bertenaga surya Dan ketahanan bisa di suhu rendah Sampai minus 20 derajat Dan sudah ada penerimaan sinyal GPS Sudah pasti Kalau misalnya untuk navigasi Dan untuk posisi kita ada di mana Nanti dia bisa baca Dan ini terhubung dengan aplikasi namanya Mobile Link Dia menggunakan bluetooth ya teman-teman Udah ada memori titiknya Hingga 60 set data titik Mau itu waktu data Kita datang Waktunya posisinya di mana Tanggalnya Garis lintang Garis bujur Ketinggiannya Sampai bahkan tekanan atmosfer Sampai suhunya semua ada lengkap Teman-teman bisa kita lihat nanti di aplikasinya Dan sudah ada kompasnya Sudah ada altimeter Sudah ada barometer Termometer Sudah pasti Dan sudah ada airplane mode Dan sudah ada waktu Work time-nya sampai 9 sona waktu ya teman-teman Tampilan waktunya Bisa mataharinya Bisa melihat terbit Tenggelam Dan ada stopwatch Dan ada pengatur waktu mundurnya Halerem Indikator level baterai Penghematan daya Kalender otomatis Bisa tahun Sampai tahun 2099 Dan sudah ada format 12 atau 24 jam Untuk pengaturannya Dan sudah ada Kecepatan waktu Jam, menit, detik, am, pm Bulan, tanggal, maupun hari Dan untuk akurasi jam tangannya ini Teman-teman ya Untuk teman-teman ketahui Ada kurang lebih 15 detik per bulan Jadi tanpa penerimaan Fungsi sinyal GPS Atau tautan seluler ya Dan untuk Perkiraan waktu Pengaturannya baterai Dan penggunaan GPS Kalau normal Itu sekitar 33 jam Dan kalau high rate Penerimaan kontinu Tersusan dengan GPS Itu bisa bertahan Hingga 20 jam Sekitar 2 bulan lebih Untuk fungsi Non-GPS Tanpa penggunaan GPS Sekitar 29 bulan Dengan feature Hemat daya Setelah pengisian full Teman-teman Nah Hemat daya itu ya Tergantung dari lokasinya Di posisi gelap Di bagaimananya Nah itu adalah Untuk spek-speknya Dan sekarang kita lihat Untuk Dari bentuk fisiknya Teman-teman Ini keren sekali Kombinasi warna hitam Dengan kombinasi warna gold Dan warna rose gold itu Sangat-sangat bagus Dan sangat-sangat menarik Untuk dilihat Dan untuk Rasanya kita ingin Memilikinya ya Teman-teman ya Dan kalau kita pakai Jemtahan ini Sudah pasti banyak orang Yang melihat Bahkan Bisa menjadi Iri hati Kalau kita melihat Memakainya Karena ini ada Edisi magma ocean Dan Untuk harganya Lumayan Cukup tinggi ya Teman-teman Untuk edisi yang Limited dari Casio Tetapi Sebanding dengan Kualitas barangnya Sebanding juga Dengan fitur-fitur Yang ada Di dalam jentangan ini Nah kita lihat Disini ada Tombol-tombolnya Ada tulisan protection Di atasnya juga Ada tulisan G-Shock Yang warnanya Warna grey ya Teman-teman Dengan kombinasinya Disini juga Bagian solar panelnya Itu dia Ada warna rose gold juga Titik-titiknya Dan di bagian sampingnya Tombol-tombolnya Itu ada Warna rose gold dengan hitam Ini dengan warna goldnya Ini warna rose gold lagi Dipadukan dengan Baut-bautnya Itu yang bentuknya Simetris dan Tahan guncangan Atau kokoh ya Kata ini Sungguh-sungguh Bener-bener Bisa membuat kita Jadi melihatnya Sangat-sangat suka Teman-teman Dan ini adalah Sensornya Dia Untuk Altimeter Barometernya Dan di bagian strapnya Ada tulisan Navigation system Dan di bawahnya Ada tulisan Triple sensor ya Teman-teman Dan di bagian depannya Juga ada tulisan Untuk Mood resist Dan di bagian bawahnya Carbon fiber Solar power Jadi Untuk strapnya itu Ada kombinasi hitam Dengan warna merah Dan di bagian penahan Strapnya itu Kita bisa melihat Dia ada tulisan Ada bintang-bintang 3 Dan bintang 5 Di bawahnya Dan ada tulisan 35 tahun Anniversary Ya teman-teman Kalau kalian bisa lihat Ya Kalau sekilas kita lihat Dari jem tangannya Ini benar-benar Sudah Menunjukkan Jem tangannya yang Mahal Elegan Dan tangguh Ya teman-teman Nah ini kalau saya pakai Kita lihat Wow Saya sangat suka sekali Kalau pakai jem tangannya Karena kelihatannya Tangguh dan Besar dan kokoh Ya teman-teman Nah kita lihat Untuk fitur-fitur Di jem tangannya Oke Tombol pertama adalah Kita tekan Tombol yang tulisan adjust Ini ya Kita lihat ada apa sih Menurut-menurnya Dia ada display Dan ini kita bisa Crownnya Itu bisa kita Putar ya teman-teman Ada display Di bawahnya ada Airplane mode Ada lorem Ada home city Ada DST Terus ada Times and date Ada beep Untuk pengaturan bunyinya Ada lights Untuk pengaturan lampunya Ada un-pairing Oke Nah untuk display itu sendiri Kita bisa tekan Kita lihat ada apa Display Display itu ada pilihannya Screen Atau 12 Atau 24 Hour Nah kita balik lagi Kita back Tekan back Di bagian airplane mode Ada bagian apa Dia bisa off atau on Oke kita back lagi Dan alarmnya Kita tekan itu Dia fungsinya alarm Oh nanti mungkin alarm Di aplikasinya Teman-teman ya Kita balik lagi ke menu Untuk home city Home citynya itu Fungsinya Kita tekan Kita tekan Jakarta Terus ada pilihannya Kita back dulu Home city Kita balik lagi Jakarta Ada UTC Ada London Ada Paris Ada ATTEN Oh ini Kalau kita udah setting Ya teman-teman Nanti tinggal dipilih Mau home city nya apa aja DST DST itu ada apa DST auto Standard Atau DST Oke kita back lagi Dan Times and date Times and date nya itu Kita tekan Oh dia bisa Pengaturannya Dari sini Manual ya Teman-teman ya Kita exit Save yes Yes Save yes Setting complete Dan kita balik Untuk bunyi beep Bunyi beep itu Setiap On atau off Oke Ada lights nya Nah ini lights nya Yang bagus ya Teman-teman ya Lights nya juga Mesti di aplikasi Kita tekan lagi Lights nya Sisanya untuk Ampairing Oke Nah Kita coba Untuk mengecas Jam tangannya Kita pakai Laptop ya teman-teman Kita lihat Bisa apa Tidak pakai Laptop Selain bisa Untuk kita pakai Adaptornya Juga bisa Kita coba Dulu Sementara aja Kita pakai Ini Kita Coba Bisa apa Enggak Oke Nah ini Untuk posisinya Begini Bisa apa Tidak Kita Charge Pakai Ini Oh bisa Teman-teman Ada muncul Charging nya Nah itu Nah itu dia Tapi saya sarankan Jangan Ngecas Menggunakan USB Dari Powernya Dari Laptop Kalau bisa Kita bawa Adaptornya Kita charge Dari adaptor Bawaannya dia Supaya lebih aman Karena Kita gak tau kan Besar watt Atau ampere Berapa ya teman-teman Kalau di laptop Kita juga gak tau Lebih baik Lebih aman Daripada Dia rusak Jam tangannya Kita pake Bawaan charger Dari Si Casio nya Nah Untuk bahan belakang Ini teman-teman Dia ada satu lagi Dia bahannya Ceramik Ya Ini untuk Ngecas Karena kalau kita Menggunakan bahan yang lem Kata si Casio Tidak bisa Karena dia Modelnya ada Model desktop Menggunakan Steep Model kayak Handphone kita ya teman-teman ya Dia ada Kumparannya Jadi buat ngecas Langsung bisa Melalui pake ceramik Nah itu ada Untuk fungsi Jam tangannya Kalau kalian bisa Lihat sekelilingnya Jam tangannya seperti ini Keren Jam tangannya Saya suka sekali Ini adalah Jam tangan yang bisa Dijadikan koleksi Buat kalian semua Yang penggemar Casio Atau G-Shock Karena ini ada Edisi terbatasnya Dan Saya sangat suka Karena ukurannya Luar biasa besar Yang membuat kita Jadi kehatannya Pake ini Kehatan gagah Dan tangguh ya teman-teman Nah kita lihat di aplikasinya Ada apa di aplikasinya Si G-Shock ini Oke Kita pilih dulu Kita masuk ke Mobil Linknya Kita lihat Ada apa Ini tipenya adalah Rangeman Nah ini kita pilih ya teman-teman ya Rangeman Kita klik GPR B100 Oke Dia minta kita untuk Connected Kita pencet Tombol Connectednya Hold 2 second To connect Oke Hold 2 second To connect Oh ini kita mesti Kebawain dulu Teman-teman Ke connectnya Oke Ke connect Kita tekan Untuk connectnya Nah Dia pairing ya teman-teman Wah Langsung muncul teman-teman A new watch was found Rangeman GPR B1000 Oke register Dia lagi loading Ini juga jam tangannya loading ya teman-teman Wow Kalau udah ada aplikasi Sangat-sangat Enak sekali ya Kita bisa atur The time zone Data was update Oke yes Connected Di jam tangannya juga ada tulisannya muncul Dan registration Was successful To all challenger Heading to unspelector Lens Of your challenge Rangeman Route plan Oke Navigation Activity Let's get started Oke Nah Dia bisa untuk route settingnya Kita lihat di Menu route settingnya Ada apa aja sih teman-teman If you created route Oke Ini kita pencet Tap the button to create a route Oke New Kita pencet new ya Tap the map And set the point Oke Oh ini kita bisa posisinya ada dimana Kita ada Di pointnya Misalnya disini Tap the mapnya Ini loadingnya agak lama ya teman-teman ya Ini kita bisa disini Posisinya Terus udah gitu Kita pencet next Misalnya Dan Dia register goalnya Please set Goal Nah ini Kita mau dari awal Sampai kita akhirnya Posisi ada dimana teman-teman Ini startnya Ini goalnya Oke Kita pencet next Nah Dia nanti pindahin posisi route ini Ke si jam tangan Nah muncul ya teman-teman Waypointnya Oke Itu udah bisa Complete stationnya Route complete Oke Nah Jadi teman-teman Kita kalau misalnya pas mau kita mau Adventure Kita bisa nentuin posisi starting awalnya Sampai goalnya dimana Nah nanti dia bisa ke detect ya Bisa kelihatan ya Posisi kita Udah sampai dimana Mau ya aplikasi ini Keren Keren Dan ini kita transfer to watch Let's enter the title Oke Transfer to watch Transfer Oke Dia transfer ya posisinya untuk GPS ya teman-teman Kita lihat tampilannya setiap apa di jam tangannya Wah ini sih jam tangannya benar-benar multi function ya Kalau misalnya kita posisi kita suka travel Kita outdoor Kita pergi di tempat-tempat yang tidak dapat sinyal handphone tapi ada GPS Kita bisa lihat lokasi kita ada dimana semua posisi Dia lagi loading Transfer to watch Kita lihat setiap tampilannya Kalau kalian membeli jam tangan ini pasti melihat dari posisi mana mungkin casual atau fungsinya Tapi kalau saya beli jam tangan ini karena saya suka dan saya pakai untuk casual sehari-hari aja sih teman-teman Kalau untuk fungsi-fungsi si GPS atau fungsi-fungsi yang outdoornya saya mungkin jarang pakai ya Tapi kalau kalian sering travel ke luar atau adventure pasti kepakai sekali Ini fungsinya Ini kita lihat dia masih transfer filenya to watch Mungkin agak lama karena sinyal GPSnya saya kan posisi juga di dalam ruangan ya Jadi mungkin tidak kelihatan gitu cepat untuk transfer datanya Tapi kita lihat dulu kita tunggu Oke Nah done Dia udah ada tulisannya done Dia udah posisinya udah ada di When you start navigation mode on the watch Navigation start with the transfer route Oke Ini dia minta di hold selama 2 detik 1 2 Bisa gak Posisinya susah ya teman-teman Kita lihat bener gak Oh dia bisa lihat mungkin di bagian displaynya ya teman-teman tadi ya Kita back dulu Mungkin tadi di displaynya itu Timekeeping Timer mana tadi bagian displaynya Nah displaynya kita coba lihat Screen Bisa apa aja Time and navigation Nah Coba kita lihat ya teman-teman muncul Time and navigation Kita back lagi Back lagi keluar Nah Ini dia posisinya nanti kalau dia muncul disini ya teman-teman Tapi mungkin karena sinyal GPSnya tidak ada Jadi dia belum muncul Oke Nah kita lihat lagi menu-menu yang lainnya Oke Ini kita close Nah ini kita bisa lihat GPS data Nah Untuk bagian work time ini Bisa kita rubah-rubah juga ya teman-teman ya Untuk work time ini itu Kita bisa mau ganti Jakarta Atau kita mau jadi Ganti ke Hongkong Kita bisa atur semua disini Utility Mau ada alarmnya Alarm 1 Alarm 2 3 sampai 4 ya teman-teman ya Dan bahkan ada timernya juga Oke Untuk work time ini Activity Oke Jadi di fungsi untuk Aplikasinya ini Jadi kita bisa lihat untuk Root settingnya tadi yang pertama Dan untuk pengaturan Waktu work time nya Nah itu aja Jadi kalian bisa setting untuk Jam tangannya Waktunya mau kalian pilih time zone nya apa Alarm nya apa Dan timer nya kayak apa Itu aja Oke Itulah video dari saya Tentang review si jam tangan Rangeman G-Shock ini Ini adalah jam tangan yang bener-bener spesial buat saya Dan mudah-mudahan bisa membagi sharing kepada kalian Jika kalian ingin membeli jam tangan ini Atau jika kalian suka Kalian bisa dapatkan di toko G-Shock nya Dan mungkin sekarang harganya udah agak turun ya teman-teman ya Nah kalian bisa cek langsung di G-Shock nya Oke Jika kalian suka video ini Tolong bantu saya di tekan tombol like dan subscribe nya Dan jika kalian belum tekan tombol bell notifikasi nya Tolong di tekan ya teman-teman Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Salam Sampai jumpa Sampai jumpa